Salam sahabat curhat bersama New Life Berjumpa lagi nih bersama kami Di acara Podcast curhat bersama New Life Bersama saya Anne Dan aku apa Dan kami mengingatkan kembali nih Buat sahabat curhat bersama New Life Untuk subscribe Betul ya Anne ya Dan juga untuk bunyikan lonceng notifikasinya Biar kalian adalah orang yang pertama kali Dapat notifikasi ketika ada video-video baru Dari podcast curhat bersama New Life Dan kalau sahabat curhat bersama New Life Mau curhat Namanya juga curhat ya Mau nanya-nanya Terus juga mau didoakan boleh gak Boleh banget ya Langsung aja whatsapp kita di 0819 081 7nya 4 kali Satu Atau bisa langsung aja komen di bawah ya Betul Dan itu gratis Semuanya free Free Tapi yang luar biasanya malam hari ini Kita gak cuma berdua Ditemani oleh narasumber yang luar biasa Yang biasanya narasumbernya datang ke kita nih Kali ini? Kali ini? Kali ini kita yang jauh-jauh datang ke Surabaya Jadi kita ditemani sama are-are Surabaya Betul Bukan hanya are-are Tapi mereka ini adalah pemimpin-pemimpin Pemimpin-pemimpin bagi anak-anak muda Yang punya komunitas yang luar biasa Yang tentunya nanti Pasti kita akan kupas tuntas deh ke mereka Kita boleh nanya-nanya lagi Lebih dalam lagi ya Betul Tapi pertama lagi tes apa dulu nih Narasumbernya Yang pertama Coba pertelengkan dirinya dulu Dari cewek cantik di depan saya Yang mau dikenalin apa? Selain nama Nama Mungkin ini kali ya Bisa kenalannya nama Sama berapa lama melayani Generasi muda gitu kali ya Boleh Nama saya Agnes Udah kurang lebih 12 tahun melayani Di mahasiswa Mahasiswa Oke 12 tahun ya Satu lagi nih Dengan mas-mas ganteng Terima kasih Besar gak kepalanya Harus bilang ganteng Kalau cantik kan gak mungkin ya Iya cowok soalnya Iya cowok soalnya Ya perkenalkan Sahabat Curhat New Life Siap-siap Nama saya Rio Saya sudah pelayanan di Yud ini mungkin sekitar 10 tahun mungkin ya Saya juga gak Nyingat-ngat juga sih Cuman kurang lebih lah 10 tahun dan 12 tahun Lalu selama melayani nih Ada gak perspektif Gitu ya Tentang kepemimpinan di Anak-anak muda Gimana sih Perspektif Jadi bisa dijabarkan mungkin Definisi bagaimana Seorang pemimpin muda Di dalam komunitas Komunitas muda juga Pastinya kan Jadi kira-kira mungkin Dua atau tiga tahun lalu Saya ketemu sama teman Kuliah saya Terus teman kuliah saya Tanya sama saya Loh Agnes kamu masih Melayani di generasi muda ya Kamu masih melayani mahasiswa ya Kok masih bisa nyambung Sama mereka Minual kan umur Tambah terus gitu kan Ya Yang Di Di dalam pola pikir saya Ketika terus melayani Di generasi muda Tuhan akan tambahkan hikmat Tambahkan pemahaman Tambahkan Pengalaman Jadi Somehow Bisa paham lah Dengan gap generasi Yang kita gak bisa bohong Kalau misalnya generasi saya Sama generasi anak muda sekarang Ya jauh Iya Betul Jadi susah Tapi selama Dengan sepenuh hati dijalani Bisa Gitu Dari Mas Ria sendiri Kalau saya Perspektif mengenai Apa ya Melayani di anak-anak muda Pemimpin muda Di dalam Kompetens-kompetens muda Kalau saya Memang Saya baru ngerasain Mungkin apa yang Caknya sudah ngerasain Lebih dulu ya Saya secara gap Tiba-tiba Semakin jauh Semakin jauh Mungkin Ya seringkali Ketika kita bicara Apapun Itu Kadang ada Yang kita gak nyambung Dan gak ngerti Tapi Ya mau gak mau Kan Ya saya yang Berusaha Untuk belajar Dan mengerti Apa sih yang lagi Apa sih yang lagi tren Apa sih yang lagi In sekarang lagi Di bicara Anak-anak muda Ya itu sih Kalau kita Ya berusaha Untuk menyelaraskan Apa yang Anak-anak muda ini Selalami sekarang juga Tapi Poin utamanya Kita Dalam pelayanan ya Kita kan selalu Bicara inti utamanya Dua Kristus Jangan sampai Apa yang kita Yang mempersatukan kita Kan Ya Kristus itu Jadi pembicaranya Ya senternya Dua di sana Kristus Jadi itu yang mempermudah Oke Jadi walaupun ada Gap itu Yang penting Yang diberitakan itu Ada Kristus Ya gitu ya Tapi gimana nih Caranya untuk bisa Kayak Ini kan Kita ngomongin Gap itu mungkin bisa Lima Dua tahun Lima tahun Lapan tahun mungkin Nah itu Lima belas tahun Lima belas tahun Bisa cerita sedikit gak Gimana cara Approaching mereka Gitu Dari masing-masing Kalau saya ya Maksudnya ini Saya yang paling Paling jauh yang di komunitas saya Mungkin sekitar Dua belas tahun Jadi untuk mengatasi Kalau di komunitas saya Yang paling jauh Secara usia dengan saya Itu sekitar Harusnya dua belas tahun Dua belas tahun Dia masih SMA Tapi memang Ada satu hal yang Saya jadikan jembatan Untuk kita bisa ngobrol Kita bisa Kita bisa Dekat Kita bisa Karena gini Di komunitas saya Si anak ini Cuman dia satu-satunya Masih sekolah Jadi Satu komunitas saya yang lain Ini sudah pada bekerja Yang Betul Bekerja jadi Baru lulus kuliah Sudah mulai bekerja Awal-awal Nah Itu Mayoritas seperti itu Nah Ada satu anak ini Memang karena Kebetulan Kenal dengan salah satu Anak komunitas saya Diajaklah Nah anak ini Tentu mau Nah bagaimana kami Semua membangun Hubungan Kami salah satunya Kami Komunitas kami Suka Apa ya Berfilosik Makan Jalan-jalan Nah Tapi sambil Melakukan aktivitas itu Ya kami Tanya gimana kabar Kami tanya Gimana pertumbuhan Ruang media Apa yang sedang dihadapi Dan segala macam Jadi Gap antara Saya Dengan Anak ini Itu jadi Tidak terasa Tidak terlalu terasa Karena ketika kami Ngobrol pun Ya kami Bisa cukup asik Meskipun jarak Usia kami Cukup jauh Kami dari Ya kami Ya gak mungkin Kita awal-awal Ngomong Gimana keadaanmu Atau ngomong Ayat alkitab Dan segala macam Gak mungkin Ya kita bangun hubungan Kita jalan dulu Ngobrol Makan Ada personal Kepersonal Ada gabung Jadi kita itu ada beberapa agenda Yang kita Ya mungkin ini bukan Diagenakan secara terstruktur Tapi Kadang kita Apa namanya Ada hari-hari Dimana kita Pergi pergi barang Ada hari Dimana saya Ngajak secara personal Jadi kita tetap Apa ya Bangun hubungannya Ya gitu aja Dan itu berjalan Berjalan natural Ya ininya Gap yang terlihat Cukup lebar ini Itu bisa kami pangkas Gimana Kalau saya Sejauh ini tuh Masalahnya Anak muda tuh Gak pernah lari Dari padaran Nilai Uang Orang tua Jadi Biasanya Kalau misalnya Udah ketemu Itu di dalam hati Sambil berdoa Sambil tanya Tuhan Tuhan mau ngomong apa ya Tari tahu Jutunya kalau misalnya Saya ketemu sama Anak muda Sebenarnya sama siapapun Tapi kalau Even sama anak muda Saya cari ini Tempat ini Kan gak ada orang Yang gak punya masalah Gak cari nih Masalahnya dimana Gitu Terus berusaha untuk Membangun Persilangan yang Bertemu Persilangannya dimana Ini titik temunya Terus nanti disana Mulai membangun hubungan Nanti Persilangan itu Akan saya Jadikan modal Untuk pembicaraan Jutupnya Kalau ketemu Eh masalahmu yang kemarin Gimana Eh kamu lagi apa Terus Setelah sudah Memang masalahnya Saya tanya Pola pikirnya mereka Banyak pola pikirnya Anak sekarang Sama beneran Saya kan sudah jauh Sekali berbeda Ketika mereka Melihat masalah Dan mereka bilang Susah Aku lebih baik mundur Kalau misalnya Misalnya Contoh paling nyata Dalam lembaga Pemahasiswaan Aktif Di kampus itu Mereka pada Ambisius untuk ikut Lembaga kemahasiswaan Aku lebih baik Tidak usahlah Jadi Dikahami dulu Dicari tahu Terus kita temukan Dengan kebenaran yang Tuhan Ajarkan ke kita Jadi Kalau saya sih gitu Jadi saya cari Dari empat masalah ini Terus Gali dari sana Memangin depan dari sana Jangan ke teman Persona Kadang-kadang Ada yang gitu Ketemunya banyak orang Jadi Terus Kalau misalnya Kita di gereja Kita itu Ya 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 Oh Iya 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 Pertama saya beruntung karena age gap nya cukup banyak sekali jadi nggak mungkin tapi tapi kalau misalnya ada puji Tuhan gitu tapi di sisi lain saya nggak pernah sendirian hampir nggak pernah sendirian jadi selalu selalu ngajak temen jadi biasanya kan lewat chat dulu kalau misalnya dari chat biasanya kan kita kebaca orang ini sanguin nggak atau orangnya tertutup nggak atau orangnya gimana nanti kalau misalnya menurut saya saya akan menawarkan eh aku boleh saya ajak temen nggak atau mau ke tempat misalnya mau nonton nggak atau mau apa nggak kalau misalnya nonton ya nggak mungkin berdua kalau misalnya beda gender saya ajak dari komunitas kami yang cowok kalau misalnya bahkan kalau cewek pun biasanya saya juga ajak orang lain karena supaya tidak fokusnya sama saya karena kan jadi berat kalau semua lari ke saya kan jadi berat karena kan generasi muda itu itu adalah apalagi sekarang ya generasi yang butuh attention kalau misalnya butuh attention dan cuma dari saya aja sedangkan nggak mungkin cuma ngurus satu orang aja akan kalau saya hilang dia bisa hilang jadi biasanya saya misalnya contohnya sama Rio misalnya saya akan bilang eh aku ajak Rio ya nanti kalau ada papa eh ke Rio ya ke Rio ya nanti ada Rio nanti tapi aku juga akan ngasih tau Rio kalau misalnya bisa ajak orang lain lagi ya jadi supaya nggak sama Rio aja jadi biasanya sih dua sampai tiga orang yang follow up atau ada satu anak gitu tentuhannya lebih banyak lebih kaya lebih tahu cocok hal yang mana kalau udah cocok ya udah biarin gitu gitu iya betul capek sekali iya betul capek sekali jadi ketika mendengarkan bagaimana dia membagi hidupnya dan menceritakan Tuhan yang berjalan bersama dengan pemimpin saya ini, Bapak Rohani saya sekarang terus sampai sekarang masih orang yang sama jadi sudah hampir 15 tahun sama Bapaknya itu saya berpikir pasti Tuhan enggak mungkin kebetulan kayak di 2 Korintus 1 ketika kamu memenangkan satu masalah, kamu akan menolong orang lain dengan masalah yang sama jadi saya rindu sekali menemukan Agnes yang lain Agnes yang cari Tuhan, yang rindu sama Tuhan yang mungkin dulu, saya dari dulu enggak pernah kelihatan rapuh di luar tapi siapa sih yang kuat tanpa Tuhan, di dalamnya rapuh sekali menemukan Agnes-Agnes yang lain supaya kuat di dalam Tuhan gitu sih, yang ditemukan ah ya kalau saya, saya sebetulnya kalau di pelayanan ini dari dulu itu karena memang ya saya sudah kenal beliau-beliau yang disini, yang di kerja saya, di kerja lokal saya ini sudah cukup lama, jadi saya kenal dengan ya, bukan dari, ya bisa dibilang kayak gitu saya kenal dengan beliau-beliau ini sejak saya kelas 4 SD saya sudah kenal dengan beliau-beliau ini, saya kelas 4 SD dan kebetulan saya ada pelayanan di sebuah gereja di gereja kita sebelumnya jadi, jadi pelayanan bareng kemudian terus ada bikin komunitas di tempat ini, terus saya ikut dan kemudian, nah dari situ saya ikut, kemudian saya juga pada waktu itu memang ada dianjurkan untuk mencari mentor atau bapak rohani jadi ya, memang akhirnya saya menyediakan diri untuk, oke, ambil, bukan mengambil ya, apai lebih tepatnya berkomitmen untuk saling pembapaan dengan satu orang, bapak rohani saya dan akhirnya ya, karena saya merasa, oh iya dengan adanya bapak rohani ini hidup kita itu cukup dibantu, ada akselerasi-akselerasi jadi ada hal-hal yang mungkin, oke, kita gak perlu lewati karena bapak rohani sudah melalui dan dia, apa ya, impartasi ke kita dia sharing kita-sharing kita bagi hidup jadi, hidup kita juga terbantu dan pentingnya juga dengan adanya bapak rohani apa hidup saya juga terjaga dalam hatian ada orang yang menyatakan ketika saya lost, ya apapun itu ketika saya berdosa, ketika saya tidak dekat dengan Tuhan dan segala macam cuman teratangan ada ya ya, ini cuman cuman saya sudah diomongi pola balik untuk, ayo lebih kurus lagi nah, itu yang mungkin, saya bebal di area sana bukan bermaksud bapak rohani bukan bermaksud bapak rohani itu juga yang covering saya kalau ada apa-apa juga saya, ya ceritanya ke dia ya, itu sih ya, mentor atau bapak rohani soalnya soalnya saya tidak pernah membayangkan anda agnes hari ini tanpa bapak rohani karena maksudnya benar-benar dari role model gitu loh ketika melihat dulu kita pernah perintisan di dekat kampus ketika bapak rohani saya itu nyapu dan nyepel ruang ijajah yang besarnya mungkin cuman 3x4 meter jam 5-6 pagi bagi saya itu contoh hidup yang nyata sih ketika bapak rohani saya tidak pernah beri baju baru tapi uangnya terus ikut waktu kita patungan beri kado kita bantu orang yang bisa bayar kuriah waktu ada yang benda rumah kita bantu itu hidupnya yang terpecah itu jadi apa ya bagi saya tidak akan ada akses hari ini tanpa beliau sih bagaimana dia memperhatikan mendoakan dengan sungguh-sungguh menonton jadi kalau misalnya bapak rohani saya itu bilang dari doa aku aku tuh melihat seorang akses yang kayak begini loh yang Tuhan mau tuh kayak begini loh bukan akses yang saya cengeng sekali saya cengeng sekali jadi benar-benar kalau cita nangis kalau cita nangis kalau cita nangis gitu oh tapi dulu waktu saya itu sangat mudah nangis sampai dulu kalau nangis bapak rohani saya kan cowok bukan cewek saya dikasih tisu akses apas air matanya disayang air matanya mungkin dulu akan merasa ih ya ampun orang nangis kok gak ikut epati gitu tapi sekarang kalau saya mau nangis saya tidak tenang aku bisa nahan air mataku kalau bisa gitu dan maksudnya ternyata memang ada banyak hal itu tidak harus disampaikan dengan air mata bagi bapak rohani lain atau mentok lain akan merasa ya ampun aneh amat gitu tapi saya katanya sajar oh iya air mata gak menyelesaikan banyak hal walaupun kadang-kadang mungkin kita harus menangis apalagi kita perempuan terus saya baru sadar oh ternyata air mata itu kok sekarang kok nangis aku saya manggilnya kokolo kok sekarang aku gak pernah dimarahi kalau aku nangis ya kan sejahter latih katanya jadi kalau sekarang nangis itu bener-bener nangis di arah yang penting kok dulu kenapa sedikit nangis kenapa sedikit nangis kenapa sedikit nangis dan banyak hal lainnya salah satunya ya itu yang tadi aku bilang rapuh jadi dari luar kelihatan sangat karena orang baminan jadi kelihatan sangat dipercaya kamu loh bingung Tuhan kamu loh ini hal-hal kecil 15 tahun jadi cukup ya hampir setengah hidup saya sama bapaknya jadi mewarnai sekali iya oh iya 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 thank you thank you iya 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 kalau saya ya saya sangat setuju dengan apa yang Caknes bilang bahwa kita sedang melihat seorang peladan saya bisa ada di hari ini juga semua karena salah satu efek besar andil dari bapak rohani saya andil besar dari bapak rohani saya saya bisa sampai hari ini setia melayani ada di pelayanan itu juga karena andil besar bapak rohani saya saya juga melihat teladan sama kayak yang Caknes tadi bilang bahwa bapak rohani saya bukan cuman sekedar ngecap bahwa maaf ngecap ini omong kosong cuman ngomong bahwa oh Tuhan Yesus baik kamu harus berdoa dan segala macam tapi beliau juga melakukan dia juga melakukannya karena saya juga saya pernah ngobrol dengan beberapa anak rohani dua anak rohani nya bapak rohani saya jadi saudara rohani saya kita cuman ngobrol ya kita cuman ngobrol di dalam mobil kita ngomong ya jadi kita pergi perempat terus dia itu keluar gitu lah saya menyatasi cuman dia yang keluar dan dan kita cuman ngomong apa namanya apa yang kamu lihat dari seorang seorang ini seorang ini dan kita semua sepakat bilang bahwa orang ini orang yang tulus dia kalau membantu dia gak pernah gak pernah alasan dan pelak segala macam dia kalau bantu ya kalau mau bantu ya bantu aja kalau mau lakukan sesuatu ya lakukan sesuatu yang terbaik jadi itu yang kamu lihat dan sampai hari ini pun saya ada disini juga ya itu saya juga melihat itu kalau kamu mau pelayanan lakukan yang terbaik gak usah ngomel kalau mau ya lakukan kalau mau ngasih itu ya itu udah kasih lepas gak usah kamu ngasih terus kamu nanti oh nanti aku dapat sesuatu enggak gitu iya dia lakukan itu jadi ya dari situ saya banyak banyak apa ya saya banyak belajar saya banyak melihat bahwa oh iya ketika saya melayani Tuhan ya saya ini sedang melayani raja kita sekolah raja saya bukan sedang melayani masyarakat ya oke mungkin ada di saya ada di area pelayani yang ada masyarakat tapi lebih dari itu kan saya sudah melayani Tuhan dan ketika ketika bapak rohani itu terus mengatakan kalau ya sudah maksudnya kalau ada masalah atau ada apa jangan ribut dengan masalahnya cari jalan keluarannya jadi saya kadang ketika dalam masalah ini masalah ini masalahnya terlalu besar dan sebagainya sudah dia orangnya juga yang ayo apa jalan keluarnya apa jalan keluarnya jadi gak usah terlalu berlama-lama dengan masalahnya tapi segera cari jalan keluar segera cari jalan keluar masalah pasti ada tapi jalan keluarnya apa masalah pasti ada jalan keluarnya jadi ya memang ia sangat banyak banget ambil mentor saya sih semua saya ceritakan ke bapak rohani saya iya hari ini saya belum chat tapi biasanya saya tiap hari saya kasih chat iya chatnya itu tapi soal bukan soal ngeluh soal masalah kalau saya ngeluh soal masalahnya gak dijawab soal-soal rancangan saya cuman jadi soal berdoa lah katanya jadi kalau misalnya yang biasanya saya ceritakan itu masalahnya anak-anak sih jadi kalau misalnya ada yang tika liku anak muda dibohongi kan mereka suka bohong jadi kayak merasa apa ya mungkin bukan dibohongi ya bahkan bukan memanipulasi gak berani jujur gitu ya jadi misalnya ngomong sama Ryo A ngomong sama saya B jadi itu yang sering didapatkan jalan-jalan atau eksistensi diri kan butuh diakui ya jadi ketika mereka butuh diakui itu terus mereka meneritakan sesuatu yang kadang-kadang itu kayak gak pas tapi gak bisa anak gurih itu gimana ya kan galau gitu kayak iya ini salah sebenernya tapi gak bisa ngomong mau ngomong mau ngomong nanti anaknya hilang gak ngomong kok salah gitu terus ya selalu minta ngomong sih sama Bapak Rohani yang di beja kami itu yang sangat membantu adalah komunitas kita gak pernah sendirian dan yang kedua Bapak Rohani jadi kalau misalnya ada apa-apa kita tuh gak pernah misalnya saya saya tuh tidak jadi pemimpin sendirian kita tuh majemuk jadi saya punya partner pasir saya ada dua orang dan disitu Tuhan pasir saya tuh sangat supportive pemimpin jadi kalau misalnya pasir saya sekarang pemimpin komunitas gitu ya jadi pemimpin komunitas majemuk jadi ada tiga saya misalnya saya, Rio dan Steyer kita bertiga memilih satu komunitas jadi kalau ada masalah ya ampun jadi saya tipe orang gas saya tipe orang gas gak punya kopling gak punya rem iya kan oh iya saya tipe gas semua gitu jadi kalau misalnya truk kok dekat jurang udah pasti saya mati gitu iya gas terus tapi partner saya dua partner saya tuh tipe yang kopling dan rem jadi mereka yang kasih tahu kayaknya gak gitu kayaknya harus mikir dari tubuh ini, tubuh itu itu sangat terhenti soalnya gak mikir sendirian kalau sendirian sudah pasti selesai lah iya 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 tujuh 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 satu pemimpin iya 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 betul 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 iya kurang lebih sama karena komunitasnya sangat membantu ketika kadang kan tidak semua anak muda ini mau didebur dengan orang yang sama misalnya cara menegur saya mungkin terlalu tajam anak muda ini tidak bisa ketika saya tegur setidak respect ada partner-partner lain yang memiliki jadi ada partner lain mungkin bisa memiliki maksudnya kuriu itu jadi lebih diperhalis lagi jadi akhirnya awalnya yang mungkin cara menegur saya mungkin tidak tepat dan akhirnya menyakiti jadi ter-cover jadi anak itu tidak hilang tapi ter-cover dengan dengan aslinya partner-partner kami dengan komunitas ini betul kadang ini ya kalau saya ya kalau kadang sudah gemes kan langsung terus langsung keluar aja ya kadang itu kan tidak mikir kita langsung keluar aja langsung didegur nah kadang kan bisa jadi itu tidak pas momennya tidak pas kata-kata yang tua enggak pas jadi tidak menyakiti anak komunitas dan akhirnya depannya malah bertopat malah hilang nah tapi kan ada partner ini membantu kamu oh yuk kamu tadi negur itu salah harusnya kamu tidak terlalu tajam nih kan jadi akhirnya kata-katanya seperti ini jadi akhirnya yang beresin yang ini partner kami yang ini karena akhirnya ya itu bisa terjadi hubungan lagi dengan baik iya iya betul 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 siap ditegur lah kita mengajari kamu mau ditegur tapi kalau kita nggak siap ditegur ya kita sedang mengajari apa iya 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 oke Terima kasih 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 Terima kasih